Yo guys, balik lagi bersama gue dalam channel youtube UU Resin Oke guys, pada video kali ini gue bakal membuatkan part yang kedua Ataupun video lanjutan dari video sebelumnya yang ini Yaitu campuran antara resin dan juga katalis yang pas serta ideal Pada video sebelumnya masih banyak orang yang bingung dan juga tidak paham Berapa takarannya pas serta ideal antara resin dan juga katalis Nah pada video kali ini gue bakal memperjelas dan juga memperlengkap Perbandingannya pas antara resin dan juga katalis Oke disini gue sudah punya resin guys Resin ini kita pakai sebagai campuran dengan katalis ini Nantinya akan kita buat perbandingan campuran antara resin dan katalis yang pas serta ideal Apakah itu 10 berbanding 5 Ataupun 10 berbanding 1 Atau bahkan 100 berbanding dengan 1 Dan nantinya akan kita lihat hasil akhir dari 3 perbandingan tadi Biar lebih pas antara campuran resin dan juga katalis Disini gue sudah menyiapkan timbangan digital untuk menimbang campuran antara resin dan katalis yang sesuai Oke kita hidupkan saja Dan disini gue sudah menyiapkan wadah Sebagai tempat campuran resin dan katalisnya Sebentar guys gue ubah dulu untuk satuan timbangan digitalnya menjadi gram Nah ini dia Oke disini sudah ganti guys Dan langsung aja gue bakal tuangin resin ini pada wadah tersebut Untuk mengetahui berat ataupun banyaknya resin kita bisa melihat pada bagian angkanya guys Oke disini untuk campuran pertama gue tuangin sebesar 1300 gram Gue ubah terlebih dahulu timbangannya menjadi 0 Dan langsung aja kita bisa mencampurkan katalisnya pada cairan resin ini Untuk katalisnya gue masukin sebesar 140 gram Ia kurang lebih perbandingannya 10 banding 1 case Antara campuran resin dan juga katalis Langsung aja kita bisa mengaduk rata campuran tersebut Seperti biasa guys bila resin tercampur dengan katalis Maka akan muncul bubble-bubble kecil Oke guys sepertinya sudah tersampur rata Kita taruh sasya pada bagian pocok Dan gue bakal membuat perbandingan antara campuran resin dan juga katalis yang kedua Untuk resinnya gue masukin sebesar 1700 gram Dan untuk katalisnya sendiri gue masukin kurang lebih 750 gram Untuk campurannya kedua ini bisa dibilang perbandingannya 10 banding 5 ya guys Dan kita bakal melihat reaksi apa yang terjadi pada campuran tersebut Kita aduk rata guys Untuk campurnya disini berwarna agak keruh Dengan terdapat bubble-bubble kecil yang sangat banyak pada campuran ini Oke sudah gue aduk rata Kita taruh pada bagian bawah Lanjut kita buat perbandingan campuran resin dan juga katalis yang ketiga Untuk cairan resinnya disini gue masukin kurang lebih di angka 2000an Lanjut untuk cairan katalisnya sendiri gue masukin kurang lebih sebesar 40 gram Lanjut untuk cairan katalisnya sendiri gue masukin kurang lebih sebesar 40 gram Pada campuran yang ketiga ini bisa dikatakan perbandingannya 100 banding 1 Kita bisa aduk rata Untuk warna resinnya disini tidak berubah ya guys Masih utuh berwarna pening Dan untuk bubble-nya sendiri tidak cukup banyak yang muncul Oke guys disini sudah gue aduk rata Gue terus aja di bawah Gue singkirin dulu timbangan digitalnya Dan ini dia ketiga perbandingan antara campuran resin dan juga katalis Sekarang kita bisa menunggu kurang lebih 2 hari Hingga ketiga campuran ini mengering dengan sempurna Dan kita bisa melihat bagaimana hasil akhirnya Oke guys disini gue sudah menunggu kurang lebih selama 2 hari Dan ini dia ketiga perbandingan dari campuran antara resin dan juga katalis Oke akan gue ambil dari mica ini satu persatu Lanjut kita ambil resin di mica yang kedua Dan yang terakhir kita ambil resin juga pada mica yang ketiga Oke guys ini dia hasil akhir dari campuran resin yang memiliki perbandingan 10 banding 1 Teksturnya mengering dengan sempurna dan keras Untuk warnanya sendiri sedikit kekuningan Ini dia guys kalian bisa melihatnya sendiri Kita lanjut ke campuran resin yang memiliki perbandingan 10 banding 5 Untuk warnanya resin sendiri berubah menjadi putih susu dan memiliki bubble yang banyak Serta memiliki tekstur yang lentur tidak keras seperti pada campuran 10 banding 1 Dan yang terakhir untuk campuran resin dengan perbandingan 100 banding 1 Memiliki tekstur yang keras dan juga tidak terdapat banyak bubble Serta untuk resinnya sendiri sangat bening dan juga bagus Sangat cocok diaplikasikan apabila ingin membuat sebuah resin art dengan menggunakan perbandingan 100 banding 1 Oke guys disini kita bisa melihat serta menyimpulkan bahwasannya Antara ketiga perbandingan campuran resin ini Yang terbaik adalah perbandingan 100 banding 1 Silahkan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah Dan kalian akan melihat hasil akhir dari ketiga perbandingan campuran resin ini Oke guys mungkin sekian dulu video gue pada kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax